Intro Tak kuat dibully netizen, via valen sampai depresi dan sempat ingin mengakhiri hidup. Penyanyi dangdut kenaman tanah air, via valen, baru-baru ini mengaku pernah depresi gara-gara komentar netizen. Hal itu diungkapkan karena dirinya tak kuat menanggapi komentar negatif yang terus-menerus menyudutkan dirinya. Melalui kanal Youtube sebuah tayangan talk show yang diunggah pada Sabtu 2 Mei 2020, via valen mengutarakan hal tersebut kepada Sule dan juga Andre Taulani. Sempat vakum hingga enggan mengisi sejumlah acara, via valen mengaku masih trauma dan takut terhadap komentar negatif. Namun setelah cukup lama menjalani hari-hari berat tersebut, pelantun lagu sayang itu akhirnya bangkit kembali. Ia mengaku bahwa salah satu faktor yang membuatnya dapat kembali bangkit adalah keluarganya. Via valen menyadari apabila keluarganya akan ikut merasakan dampak jika dirinya hanya terus-menerus berdiam diri dalam kekosongan. Gadis cantik tersebut takut keluarganya akan ikut hancur apabila dirinya terus larut dalam keadaan. Selain keluarga, yang membuat via valen kembali bangkit adalah fans yang masih terus memberinya dukungan. Mulai dari terus menanyakan dirinya, serta lagu terbarunya melalui medsos yang membuat via valen berpikir untuk terus berkarya. Via valen akhirnya memutuskan untuk bangkit dan meng-cover lagu Aisyah di awal-awal menuju Ramadan ini. Tak lama setelah itu, via valen akhirnya bergegas mengurus izin dan segala macam hal untuk kembali semangat di dunia hiburan tarik suara seperti sebelumnya. Namun ternyata, tidak hanya depresi yang via valen rasakan setelah dibuli oleh netizen. Penyanyi dangdut yang digadang-gadang memiliki bayaran termahal ini ternyata sempat berniat untuk bunuh diri yang untuknya tidak ia lakukan. Sobat Grid, mari berkomentar dengan lebih bijak yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih telah menonton!